ini anak-anak bocil yang video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya andy di channel andy oke cuy bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya cakap jangan lupa pasu tangan cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy jaga kesehatan pastinya cuy oke sebenarnya untuk hari ini saya gak mau buat video dulu cuy dikarenakan saya kena flu gitu ya batuk gitu ya batuk korang bisa denger suara saya seperti ini cuy saya kena flu batuk anak saya juga yang masih umur 2 tahun batuk juga cuy istri saya pun sama gitu ya tapi saya berusaha banget untuk menghibur korang cuy di konten ngakat plus spesial ramadhan kali ini cuy ya disini spesial ramadhan cuy ya jadi kita akan mereaksi video-video yang ada di tiktok tapi spesial ramadhan gitu ya untuk grup yang ada di facebook korang bisa follow nanti saya cantumkan di bawah cuy ya linknya korang bisa follow dan bisa berikan video-video yang menarik juga gitu ya saya tengok banyak video-video yang teman-teman kirim tapi bukan tema ramadhan gitu ya tapi lebih ke kelakar aja ya lebih ke ngakak aja gitu ya oke disini saya sudah menyiapkan videonya cuy ada beberapa ada banyak disini tapi saya akan memilih gitu ya saya memilih saya reaksi semua kalau ada video yang gak cocok untuk tema kali ini ya tema bulan suci ramadhan kali ini saya akan skip ya nanti di editing saya hilangkan gitu ya tapi video yang teman-teman kirim nanti saya react gitu ya oke sebelum kita lanjut buat korang kalau memang suka dengan video ini silahkan di like di share ke sosial media yang kalian punya kalau gak suka dislike aja atau skip aja video ini cuy langsung aja kita ke video yang pertama oke ini video pertama cuy yang mana judulnya adalah siapa pernah jumpa customer macam ni eh kenapa tadi tu cuy kita ulang dulu cuy kok bentuk itu kenapa ya ada yang dua puluh penggi bang buat mahal sangat kan abang jangan buat macam tu bang harga ni memang kita dah buat harga spesial dah bang kalau mahal sangat biar pebelah lu lah ditiru pula tapi itu kenapa ya macam tu ya kita ulang dulu satu kali je kok bisa bagaimana sih abang spek ni betul berapa lah spek kat depan ni dia ada yang dua lima dia ada yang tiga lima dia ada yang dua puluh penggi bang buat mahal sangat kan abang jangan buat macam tu bang harga ni memang kita dah buat harga spesial dah bang kalau mahal sangat biar pebelah lu lah ini diikuti saya tak paham tu cuy saya tak paham cuy kenapa bisa macam ni ya oke next oh laraga ini kok ini maksudnya temanya itu untuk apa namanya salto gitu ya mungkin mungkin salto atau gimana sih kok dia ngerosot kayak gitu ya oke 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 ini singkat banget video selanjutnya sih selamat menikmati selamat menikmati ini ini kayaknya belajar gitu ya belajar azan gitu ya tapi dia Allah wakbarnya cuma sekali je kalau azan kan dua kali gitu ya kita tengok ulang cuy aduh sorry cuy kalau saya tertawa dahaknya banyak gitu ya oke kita ulang dulu oke let's go oke 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 ini kayaknya memang lagi ada ini cuy belajar belajar azan gitu ya jadi wajar aja lah kalau salah cuy lebih lucu gitu ya mungkin mungkin karena grogi cuy ya terkadang kalau kita grogi kita udah lupa yang kita hafal gitu ya aduh ada-ada aja ya oke next video selanjutnya oke video apa ini cuy ca ini hp lu tadi ketinggalan jadi gua cas aja ca maksudnya tunggu kita baca ulang lagi cuy ya ca ini hp lu tadi ketinggalan ya hpnya ketinggalan difotoin jadi gua cas aja di charger gitu ya dia tanya lagi ca apa sih ini kok gua loading banget ya kita liat aja komentar cuy gua kayak gak paham gitu ya nah ini ada yang komentar cuy seketika aku mikir ya saya juga mikir gitu ya maksudnya apa ya hpnya tetap di tangan dia tapi tetap whatsapp yang punya hp oh oke oke gua paham ya gua paham maksudnya begini cuy ini hp ya maksudnya ini apa phone nya ini cuy ketinggalan gitu ya tertinggal gitu tertinggal di rumah dia terus dia whatsapp terus dia whatsapp gitu ya karena low battery nya low makanya di charger gitu ya dia gak nyadar dia whatsapp temannya nih si ca ini padahal phone nya itu ada dengan dia gitu ya gak tau saya jelaskan kayak gimana tapi saya harap korang paham lah ya saya harap korang paham saya baru paham pas baca komentar cuy iya ya gue kok lambat loading ya oke 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 next aduh gue harus benar-benar fokus sebenarnya ini cuy iya benar juga ya aduh ini malah lebih parah sih ya saya sebelumnya saya sudah mereaksi video yang begini juga sholat cepat gitu tarwi sholat cepat apa sholat sholat tarwinya cepat gitu ya tapi ada bacaan ininya apa namanya al-fatehnya cuy tapi ini gak ada gitu ya ini lebih parah lagi sih kita coba dengar satu kali lagi cuy ini cuman Allah waqbar Allah waqbar Allah waqbar shayam Allah muliman hamil itu aja ada tapi ini sih bukan ini cuy ajarannya sih beda sih kalau begini cuy ada ya ada al-fateh tapi kayak al-fateh apa al-fatehnya itu disingkat gitu ya atau gimana sih gak paham ini cuy makin kesini makin aneh gitu ya coba kita baca komentar cuy siapa tau di komentar biasanya komentar itu lebih cerdik gitu ya ini ada yang komentar cuy definisi satse oke saya paham ya maksudnya ini berangkat tarwi pukul 19.00 pulang tarwi satu detik gue tinggal wuduh udah kelar aja tarwi dia sementara wuduh ya dia terlambat ya wuduh pas dia masuk udah udah kelar tarwi udah selesai tarwinya cuy ya kini cepat banget gitu ya aduh ini sih parah sih menurut saya cuy oke next sampai dia gak nyon ini kalau di malaysia itu sebutnya apa ya kalau di kampung saya itu bilangnya madamulu gitu ya ya la ilaha illallah la ilaha kayaknya madamulu kah ya kalau di kampung saya madamulu cuy kalau di di malaysia ya mungkin di malaysia persisnya beda-beda lagi cuy ya negeri-negeri di malaysia itu kayaknya beda-beda atau sama aja gitu ya ini kita ulang lagi cuy ya tapi kayaknya bapak ini semangat banget makin kita lihat komentar ya pulang nyari Paramex Maksudnya ini pulang-pulang nyari paramex ya Maksudnya pulang-pulang langsung cari obat sakit kepala gitu ya Ada-ada aja ya Takut kayaknya kayak keserupan gitu ya Oke next Ini temen-temen Orang-orang tengok ya Orang tengok dengan seksama gitu ya Dikira sosis ya Dia cakep tadi nih Apa ini sosis? Astaga Aduh sumpah langsung sakit kepala gue Ternyata di piring ya apa di piring mereka itu memang ada sosis gitu ya Saya nggak mau membahas ini terlalu panjang cuy Aduh Sakit banget Oke next Kenapa sih bocil-bocil tuh? Nggak tahu kenapa bucil-bocil yang ada di Indonesia tuh Ada-ada aja tingkahnya cuy Orang tengok ini cuy Karena nggak ada tempat Mungkin karena terlalu sempit ya Dia sholat di atas Tapi nggak saya nggak tahu ini Sah apa nggak gitu ya Saya belum bertanya dengan siapa Pak Ustadz atau siapapun ya Tentang sholat Apakah sah ya? Kalau kita sholatnya di atas gitu ya Di atas yang tempat yang sempit gitu ya Aduh ada-ada aja cuy Oke next Mereka tuh gimana sih? Kok orang tengok ya Kok orang tengok baik-baik ya Orang lagi gusuk benar-benar ya Berdoa Kita lihat komentar Biasanya tuh komentar lucu kalau gini cuy Ini Pahalanya nambah Ini ada lagi komentar Pahalanya diambil semua Pahala dia ya Sementara berdoa Diambil cuy Penyamun pahala Oke next Bangunin sahur Ih ada pocong Pocongnya nyangkut Pocongnya nyangkut Itu tajam itu Enggak Enggak keiris Atau gimana sih Padahal tajam itu loh Enggak ini ya Ada-ada aja ya Yang bangunin sahur itu Yang bangunin sahur itu pocong gitu ya Oke next Oh Aba tika tu Ini anagan Bocelyn video ini I need you. Susah, susah gue. Kita ulang dulu sih. Oh, amat dekat tuh. 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 Oh, amat. Oh, amat dekat tuh.